Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita sehingga kita kembali lagi diberikan kesempatan untuk menjalani hari yang baru Tapi sebelumnya mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita Sehingga kita terus dimampukan, dikuatkan untuk melewati setiap menit, setiap jam di hari ini Di pagi hari ini kita akan sama-sama melihat dalam masmur pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 Demikian firman Tuhan Berilah keadilan kepada aku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi Ya Allah, ya Allahku Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya Menolongku dan Allahku Demikian bacan firman Tuhan Berbagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupan hari lepas hari Bapak Ibu sudah terkasih kalau kita melihat kembali firman Tuhan di pagi hari ini Dalam masur 43 ayat 1 sampai yang ke 5 Ini menjadi salah satu firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud Yang kita bisa melihat isinya adalah seruan Seruan atau permohonan Raja Daud dalam situasi kondisi yang sekali lagi tidak baik tentunya Kalau kita melihat di ayat yang ke 5 Misalnya dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi ini menjadi gambaran kehidupan kita juga akhir-akhir ini Bagaimana kehidupan kita juga mungkin diwarnai dengan berbagai macam tekanan-tekanan dalam kehidupan kita Baik itu dalam pekerjaan mungkin Di dalam kehidupan berumah tangga Bahkan juga dalam hubungan kita dengan masyarakat Mungkin ada tekanan-tekanan yang membuat jiwa kita itu merasa tidak ada damai sejahtera Tidak ada sukacita Tidak ada ketentraman Bahkan dikatakan juga Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Jadi situasi itu membuat banyak dari kita sebagai orang percaya mungkin mengalami situasi yang sama Seperti yang dihadapi oleh Raja Daud Tetapi kita bisa melihat bahwa Meskipun Raja Daud mengalami situasi kondisi yang berat Ada tekanan Ada situasi yang tidak mudah dihadapi oleh kehidupannya Ada satu kebenaran yang dapat kita pelajari di pagi hari ini Yaitu bahwa Raja Daud tetap berharap kepada Allah Nah ini yang menjadi pelajaran kita di pagi hari ini Apapun yang kita hadapi Apapun yang kita alami Tekanan seberat apapun dalam kehidupan ini Jangan pernah kita melupakan bahwa Allah itu ada Bahwa Allah itu hidup Bahwa Allah itu pasti akan menolong dan memberikan kita kekuatan Makanya di bagian yang berikutnya Di ayat yang kelima Berharaplah kepada Allah Bapak-Ibu sudah terkasih Luar biasa Bahwa kita sebagai umatnya Kita masih hidup di dalam perlindungan Tuhan Masih hidup di dalam naungan Tuhan Kalau kita bisa bangun di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan Itu adalah bukti dari kesetiaan Allah Kesetiaan Tuhan Mari kita terus berharap Mari kita terus percaya akan pertolongan daripada Tuhan Sehingga kita dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan kita Meskipun sekali lagi tidak mudah Meskipun sekali lagi begitu banyak tekanan dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Tuhan terpujilah Engkau Allah yang kami kenal dengan kasih dan rahmat Yang selalu baru di setiap hari Terima kasih Bapak untuk setiap kekuatan yang baru Yang Tuhan berikan kepada kami Meskipun hari-hari kami yang kami jalani Mungkin kami mengalami situasi yang tidak mudah Ada tekanan Ada kegelisahan di dalam hati dan pikiran kami Tetapi kami mau belajar dari Raja Daud Meskipun kami mengalami situasi yang sulit dan berat Kami jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Allah yang hidup Terima kasih Bapak Ini doa kami Kami mohon rahmatan berkatmu Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan Dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin